Yang pemirsa saat melakukan sidak ke Pelabuhan Kampung Laut, Ditpol Air Polda Jambi menemukan satu unit speedboot yang tidak melengkapi alat keselamatan kapal. Pemilik speedboot didata dan diberikan peringatan. Memasuki arus mudik lebaran Idul Fitri, Ditpol Air Polda Jambi melakukan sidak di Pelabuhan Kampung Laut, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sidak dipimpin Dirpol Air Polda Jambi, Kombes Pol Fauzi Bakti pada minggu pagi. Satu persatu kapal penyeberangan langsung diperiksa oleh petugas gabungan. Pemeriksaan mulai dari kesehatan mesin kapal hingga peralatan keamanan bagi penumpang. Dari hasil sidak, petugas mendapati satu unit speedboot arah Kampung Laut menuju Kuala Tungkal memiliki alat kelengkapan keselamatan penumpang. Pemilik kapal hanya memiliki 12 pelampung penumpang, sedangkan kapal berkapasitas muatan 30 penumpang. Atas temuan ini, pemilik speedboot mendapat peringatan tegas dari pihak kepolisian. Pemilik kapal liminta melengkapi jumlah pelampung sebelum kembali melaut. Direktur Pol Air Polda Jambi, Kombes Pol Fauzi Bakti meminta kepada seluruh transportasi laut untuk menyiapkan alat keselamatan penumpang. Mulai dari jaket pelampung, karet ban, serta beberapa alat lainnya. Saya minta untuk masyarakat pengguna speed, sebelum naik speed, tolong dicek kembali, ditanyakan kembali masalah alat keselamatan. Ini yang utama, karena kalau ini enggak kita antisipasi, takutnya ada hal-hal yang terjadi di lapangan atau di perairan, ada korban, kita nanti yang rugi. Terima kasih.